Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel desain dengan menggunakan aplikasi di Android pertemuan kali ini membuat logo desain menyala neon ya untuk membuat logo desain ini kita butuhkan empat aplikasi sekaligus yang pertama infinite desain yang kedua piece art yang ketiga background eraser dan yang terakhir pixelab semua aplikasi dapat di download secara gratis ya di Blastore saya kasih tips buat temen-temen yang mau bisa membuat logo desainnya saya sarankan untuk tonton video ini sampai selesai ya dan kita praktek bersama-sama Oke kita masuk di step pertama ke aplikasi infinite desain untuk membuat proyek baru pilih yang new nama bebas terserah temen-temen untuk white saya kasih 2000 high-nya 2000 untuk color putih lalu pilih yang create atau buat ya pertama teman-teman masukkan terlebih dahulu foto atau gambar yang sudah disediakan caranya pilih titik tiga yang di atas pilih import pilih galeri untuk gambar ini saya setiakan deskripsi supaya temen-temen bisa langsung praktek bersama saya gambarnya disesuaikan kalau sudah checklist kemudian baru kita membuat gambar dengan lasso tapi sebelumnya ketul pilih yang pena lalu ke kuas baru kita ganti ke lasso saya jelaskan cara menggunakan lasso di sini posisi masih melengkung ya untuk membentuk siku tinggal klikkan saja titik putih yang ini mau siku klikkan saja disini kan obyek menutupi gambar ya untuk mempermudah pembentukan teman-teman pilih ikon pengaturan display outlinenya di on kan seperti ini ya teman-teman yang tampak hanya garisnya saja untuk mengurangi titik putih teman-teman dekatkan klikkan saja titik putih yang ini ke titik satunya seperti ini gimana sudah paham ya teman-teman saya percepat saja pembuatan lineart ini untuk pembentukan teman-teman pandai-pandai saja improve bentuknya Oh ya jangan lupa buat subscribe dan aktifin loncengnya ya karena di channel ini teman-teman dapat belajar membuat desain logo dengan menggunakan aplikasi di Android tentunya dengan tutorial lengkap sambil nunggu prosesnya selesai jika teman-teman suka sama tutorial ini klik like-nya jika sudah mementuk lineart nya pilih checklist yang ini untuk melihat hasilnya ke pengaturan lagi offkan display outlinenya apabila bentuk ada yang belum sesuai atau belum rapi untuk mengubahnya pilih tool lalu pilih edit sentuh saja obyek yang mau dirubah lalu ubah lagi bentuknya kemudian untuk merubah warnanya kita pilih color teman-teman ubah ke warna silver ya karena nanti kita akan berikan efek bintang di aplikasi piece artnya jika proses editnya selesai klik ikon editnya lagi untuk mengakhiri lalu kita buat garis atau lineart lagi membentuk mata dan telinganya saya percepat saja ya apabila teman-teman teman-teman mau menonton tutorial cara membuat logo dan jersey export saya sediakan di deskripsi ya atau teman-teman mampir saja ke channel YouTube saya ada banyak tutorial yang teman-teman pasti suka nah disini mata sama telinga masih berwarna hitam ya teman-teman untuk merubah warnanya caranya sama ke tool pilih edit lalu sentuh faktor atau obyek matanya kemudian ke color untuk warnanya bebas sesuaikan teman-teman saja disini saya gunakan warna pink jika sudah sentuh saja bagian luar kotak color untuk warna di telinga caranya sama ya teman-teman sentuh saja faktor telinganya lalu ke color kemudian pilih ikon pencarian warna ikon ini berfungsi untuk menyamakan warna ya teman-teman seperti ini oke di aplikasi infinite design selesai untuk save ke galeri teman-teman ke layar terlebih dahulu lalu layar yang ada foto atau gambarnya offkan tanda mata yang ini ya supaya obyek atau gambarnya hilang lalu pilih titik tiga di atas pilih export lalu pilih save oke kita masuk ke step yang kedua ke aplikasi piece art di aplikasi piece art kita akan buat efek bintangnya ya teman-teman untuk masukkan gambar caranya ke tanda plus pilih yang semua foto kemudian ke menu yang di bawah geser ke kiri kita pilih kuas pilih kuas yang bintang ini untuk mengatur ukurannya tab lagi saya gunakan ukuran 19 kemudian teman-teman tinggal coretkan saja bagian yang ingin dikasih efek bintangnya jika sudah checklist lalu ke pijar lensa saya gunakan yang ini atur saja posisinya jika sudah checklist untuk merubah warna bintangnya caranya ke menu efek pilih penggantian warna lalu ambil saja warna yang diinginkan diganti lalu ubah-ubah saja pergantian warnanya untuk merubah warna semakin menyala ke menu efek lagi ke saturasi lalu pilih lapisan di aplikasi piece art sudah selesai untuk save ke galeri pilih tanda panah yang ke kanan pilih simpan dan masuk ke step yang ketiga ke aplikasi background eraser di aplikasi background eraser kita akan hapus background yang warna putih saja ya untuk masukkan gambar pilih load of foto kalau sudah pilih down teman-teman pilih yang auto lalu pilih background yang warna putihnya jika sudah hilang pilih down yang di atas untuk semutnya kita pilih yang nomor 2 kemudian kita save ke galeri kita masuk di step yang terakhir yaitu ke aplikasi pixel lab sebelum saya mulai di aplikasi pixel lab yang belum subscribe klik subscribe nya ya teman-teman dan kasih like nya kita pinggirkan terlebih dahulu new text ini kemudian masukkan gambarnya caranya ke tanda plus yang di atas pilih from gallery ukuran gambarnya disesuaikan saja ya lalu ke menu persegi 6 pilih stroke enable kan pilih warna putih untuk stroke weight nya saya kasih 3 checklist ke shadow enable kan untuk memilih warna pilih saja tanda plus new text blue radius nya maksimalkan ke 25 checklist dilanjutkan ke inner shadow enable kan warnanya disesuaikan saja blue radius nya saya kasih 20 checklist untuk membuat nama pakai saja new text yang ini tetapi new text ini posisinya ada di belakang gambar ya teman-teman supaya kedepankan pilih saja to font kemudian untuk menganti new text ini teman-teman ke menu A pilih edit untuk merubah bentuk text nya ke font pilih yang my font saya gunakan font brush stripe untuk font saya sediakan di deskripsi kalau teman-teman ada yang belum tahu cara menambahkan font ke aplikasi pixel lab tonton saja tutorial yang ini disini kan text ada yang terpotong untuk mengatasi hal seperti ini teman-teman pilih saja ke padding tambahkan saja right dan left nya jika sudah checklist lalu kita rubah text nya ke color warnanya sesuaikan checklist selanjutnya ke stroke enablekan gunakan warna putih stroke width nya 5 checklist lalu ke shadow enablekan gunakan warna pink untuk menyamakannya ya untuk blur radius 20 outer glow nya outer glow nya enablekan jika sudah checklist untuk membuat text miring teman-teman ke rotasi atur saja kemiringannya kalau teman-teman mau mengganti warna background pilih saja menu persegi 4 yang di bawah pilih color untuk warna background teman-teman sesuaikan selera saja ya buat save ke gallery pilih icon save yang di atas save as image save to gallery demikian tutorial yang saya berikan semoga bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax